Nama Nikubah, akron minim dari Nikubanyu. Nikubanyu itu bahasa Cirebon, itu air. Di tengah ini ada air. Air ini yang dimasukkan ke Nikubah, arus sudah bebas dari kandungan logam berat. Dia diproses secara elektrolisis, karena di sini ada anoda dan kathoda, membakar air tadi. Air itu terpecah, H2O, menjadi H2 sama O2. H2nya dia mengalir di sini, dari sini ini selang. Nah, ini langsung dialirkan ke ruang bakar di situ. Jadi kalau ada yang beli pesan, itu tinggal pasang dan sederhana itu cara perakitan ya? Oh, semua orang bisa, kalau melihat sekali aja sudah pasti bisa. Di pasaran sudah bisa dilaksin harga? Belum, belum. Belum ya? Saya rencana, nggak seperti yang lalu, saya bilang 4 juta setengah. Bisa saya jual jauh lebih murah, saya jual jauh lebih murah. Maksudnya supaya tujuan saya ini, tukang-tukang ojek ini bisa terbantu. Mohon diulang, kalkulasi di saat mempergunakan pertalit, 1 liter harganya kan berapa sekarang? 7,6 ya. Nah, ini dengan mempergunakan air? Ya, sekarang perbandingannya dihitung aja. Kalau 1 tabung ini bisa menempuh jarak 500 km, itu kalau menggunakan pertalit, berapa liter? Nah, airnya ini harga cuma 5 ribu yang sebotol. Paling mahal, kalau 1, berarti 5 ribu. Umpama, dijual 1 botol, air, mineral, 1 liter setengah itu 7.500. Bisa dipakai sampai 3 bulan, 7.500. Berapa kilometer itu pasit? Kurang lebih sekitar di atas, lebih dari 500 kilo. Jadi nanti muncul pom bensin-pom bensin air ya nanti itu ya? Ah, iya. Pak Haji, Puntan kan begitu kemarin viral. Ada juga yang seolah-olah ikut nyangkah terhadap namanya itu, temuan seperti ini. Bagaimana Pak Haji nyikapinya? Itu biasa aja. Orang itu ada yang pro dan kontra. Yang naif ini malah yang punya gelar. Karena orang biasa mungkin, biasanya ikut-ikutan ini pada punya gelar. Doktor, profesor, menyanggap. Kenapa sekecil itu bisa menjalankan motor? Harusnya dia kalau memang itu untuk mereka dia istilahnya aneh, tinggal datang aja ke rumah. Apa sih saya itu meragukan dengan alat sekecil ini bisa menggerakkan mesin motor 200 cc. Datang baik-baik. Datang baik-baik. Jadi jangan nyerang. Ini yang saya sayangkan. Ini seorang profesor, seorang doktor. Bagaimana Indonesia mau maju ya? Mau maju. Ini bukti nyata lah. Betul. Bukti nyata. Kalau kita bicara, umpama itu kan yang membaca bukan orang-orang pintar aja. Yang membaca itu ada kalangan tukang ojek, supir. Kalau dikasih bahasa-bahasa fisika, mana tahu? Betul. Berangkan dia sekolahnya juga, SMA juga tahu. Dan bagi mereka sebenarnya yang penting mah bukti. Bukti sekarang masyarakat bahasanya bahasa nyata. Ini loh ada produk dipasang motornya jalan, udah selesai. Sudah selesai. Aman. Aman. Beneran aja. Kapan waktu nggak akan maju negara? Kalau memang diricui yang seperti ini, kadal-kadal seperti ini. Ini elemennya apa aja Pak Zik? Elemen ini, ini semua dari stainless steel. Stainless steel ini, stainless steel. Ini bagi mereka, kalang-kalangan ilmuwan. Ini kan pokoknya stainless aja. Padahal kan stainless ini ada kode-kode tertentu. Dari sekian kode, mana yang bisa dipakai? Nah, ini per sentimeter persegi. Ini saya juga punya hitungannya. Harus lebarnya berapa. Untuk menghasilkan udegasi glogen ini. Katalisnya. Katalis yang mereka buat itu biasanya pakai KOH. NAOH. Terus sama NACL. Sama HCL. Hidro asam klorida disitu. Ini nggak saya pakai, 4-4-nya ini. Jadi saya membuat katalis, katalis sebuatan saya sendiri. Kalau di campur air itu masuk ke sini. Makanya dia pada nyinyir karena dia belajarnya hanya di atas buku, nggak mau mencari. Padahal masih seabrak-kabrak namanya katalis kalau dicari. Pak Haji, tadi stainless steel ini fungsinya apa sih? Pak Haji, dia untuk anodal dan katoda disini. Jadi istilahnya untuk mengurangi air tadi. Pak Haji, harapan dari pemerintah terhadap namanya temuan ini seperti apa sih? Ya, mohon direspon waktu itu. Tapi ini pemerintah ini kan dari Jakarta juga perwakilan mungkin. Sudah hadir ya? Terus kalangan TNI yang saya pasang bukan 1-2. Banyak yang dikodam. Kalau dipakai 2 bulan memang itu nggak benar katanya HOAK. Lalu langsung udah ditembak saya itu. Itu aja sebenarnya sih. Sudah kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Pak Haji. Sukses selalu. Pak Haji, saatnya Pak Haji. Pak Haji, saatnya Pak Haji, asih ya. Sambil digas-gas. Nah ini justru. Ikut tenar Pak Haji. Justru. Ini ada Pak Babin. Bensinnya keadaan tertutup. Bensin dalam keadaan tertutup posisinya. Mana lihat Pak, mau bensin tertutup. Ini posisinya tertutup. Pak, sudah pernah dibawa kemana saja motor ini? Untuk sementara, pernah dibawa dari sini ke Wangkelang. Terus ke Sedong, muter. Iya. Sampi. Baru nyampe ke sini lagi. Ada pengurangan tenaga enggak? Kan naik sana ke atas itu tinggi, curang banget. Untuk tenaga sama aja. Sama aja. BBM. Oke. Berarti enggak apa justru. Tapi ini betul-betul ditutup Pak, bensin. Ya. Sudah berapa hari tidak diisi bensin. Untuk sementara ini sudah 2 minggu ya saya pakai. 2 minggu tidak diisi bensin. Iya. Dan bisa dioperasi. Pasti bisa dioperasi. Sip. Makasih, makasih. Pak, infonya ada 3 negara yang sudah berniat mengambil hak cipta. Kalau di Indonesia tidak ada yang tertarik. Berapa negara apa, Pak? Itu ada 3 di ASEAN semua. Negara ASEAN? Iya, Pak. ASEAN. Enggak perlu saya jelaskan. Berapa dia menawarkan, Pak? Ada yang menawarkan sampai 20-25 M. 20 sampai 20-25 M. Jualan jualan teknologi ya, Pak? Bukan produk ya? Bukan. Jadi jualan teknologi, patent, saya jualan. Kenapa sih, Pak? Dijualan ke luar? Terus mau buat apa di sini. Kalau enggak ada yang minat. Pemerintah sendiri? Ya, alhamdulillah dari pemerintah sendiri. Dari ESDM tadi istilahnya sudah berkunjung. Nah, itu berarti kan minimal ada perhatian dari dirijennya. Tapi yang lebih penting ke depan mungkin pengennya dalam negeri yang memiliki. Ya, inginnya sih dalam negeri. Tapi sudah ada yang tertarik dalam negeri, Pak? Dalam negeri, ya ada sih ada. Tapi belum jelas? Belum. Swasta, Pak. Swasta. Lebih banyak yang mengapresiasi atau yang menyinyir, Pak? Ya, kurang tahu saya juga jarang baca-baca kayak gitu. Sudah jarang. Pak, tadinya katanya Bapak yang menyinyir itu tantang, nantang. Ayo kita bikin uji. Sekarang gini. Mereka riset. Mau nemukan apa, saya juga riset. Jadi nanti ketemunya ini seperti apa? Aduh hasil karya. Aduh hasil karya saya lebih senang di situ. Karena saya berkarya ini, kalau saya hitung temuan sudah 120 temuan. Sebagian saya jual. Kebanyakan di luar negeri, Pak Ajwani. Ya. Boleh, Pak, disebutkan salah satu yang lainnya di luar dari... Di luar negeri malah kebanyakan malah Jepang sama Hongkong. Artinya banyak produk di luar dari... Apa ini tadi? Inkuba ini. Ya, Inkuba. Inkuba ini. Seperti pemadam matikulit cingkong itu sama Jepang. Anti lambat api dari Jepang juga. Hongkong ambil juga. Rompi anti peluru, Hongkong juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.